Halo semuanya, kembali lagi di Fordi Hanif dan kali ini kita lagi ada di Baze Nah, ini Baze Luxury Bus Specialist Jadi, ini adalah Carl Sergi yang lebih khususkan membuat bis atau mobil-mobil minibus mewah Beda sama mungkin kita udah pernah ke Laksana atau ke New Armada Mereka kan bikin bus bener-bener dari sasis ya Tapi di sini, itu spesialis buat bikin interior yang bikin super mewah Nah, sebetulnya kita lagi di sini, karena kita tadi lagi bikin video tentang Hi-Ace Kalau kalian belum nonton video Hi-Ace Road Party, bisa cek di deskripsi di bawah Kita langsung aja ketemu sama Pak Bari, itu founder dari Baze Luxury Bus Specialist Yuk kita ke dalam! Halo, selamat datang di Baze Wah, jadi ini Pak Bari, founder dari Baze Dan saya dengar cerita unik nih Pak Katanya dulu Baze itu car audio ya, bukan bikin mobil Betul, jadi awal mula saya mulai usaha sendiri ini mulai dari bisnis audio mobil atau car audio ya Car audio Nah, baru mulai tahun 2006 saya baru-baru kecipu di bidang bus interior Oke, car audio itu dari tahun berapa berarti ya Pak? Kita mulai itu bahasanya itu dari tahun 2000 Tahun 2000, 22 tahun berarti sekarang ya? Sudah 22 tahun Oke, ini termasuk piala-piala audio dulu ya? Ya, ini zaman waktu saya masih main car audio, di saat itu banyak kadang-kadang kontes apa segala dan kita memang beberapa kali menjadi juara Terus gimana cintanya Pak? Kok jadi bikin bus sama bikin minibus mewah? Sejak main di car audio itu saya seneng dengan modifikasi yang sifatnya itu fungsional, yang masih sifatnya nyaman digunakan gitu ya Nah, dari situ kok saya melihat bahwa hasil karya saya ini harusnya bisa ditingkatkan ke arah yang lebih besar lagi gitu Jadi cuma sekedar modifikasi biasa Nah, dari situlah saya mulai merambah ke dunia bus, karena kalau di dunia bus itu betul-betul orang itu bisa merasakan nyamannya memakai hasil karya modifikasi saya Jadi bukan cuma sekedar gaya-gayaan atau gila-gilaan gitu, tapi harus secara fungsional Fungsional ya, bukan cuma buat kontes atau semacamnya Betul, 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 saya selalu menggedetankan seperti itu Ya ini banyak banget pialanya di sini, tapi ternyata piala audio Walaupun kontes bikin bus nggak ada ya? Tuh, tidak ada Tidak ada Dari zaman lalu Kok ada foto PSBY sama keluarga ini apa? Ya, beliau waktu itu pernah bikin sama kita juga Bikin bus di sini? Oh, luar biasa Boleh Pak lihat workshopnya Pak? Boleh, ayo mari kita lihat ke belakang Oke Ini workshop luasnya berapa Pak? Areal ini 2.300 2.300 2.300 ya Emang ada berapa areal Pak? Ini adalah head office Di sini merangkap workshop untuk finishing goods ya Jadi udah mau selesai, biasanya kita kerjakan di sini Oke Terus receiving kendaraan juga di sini Jadi seterah terima semuanya di sini Kalau workshopnya satu lagi? Itu ibaratnya kayak dapur potor ya Dapur potornya? Ya, itu ada bagian engineering di situ Dan semua desain-desain awal itu terjadi di sana Oh, oke Ini roof racknya sangat didambung sekali Pak? Ya, jadi ini bukan cuma roof rack Tapi semacam buat tempat bisa kita Apa ya, sebutnya kayak viewing Viewing? Buat melihat pemandangan Ya Jadi kita bisa naik ke atas? Ada tangga, nanti tangganya ke knock down Naik ke atas, di atas bisa taruh kursi Jadi mau ngopi apa segala macam bisa di atas Oh, oke Bisa ya Nah itu konsep motorhome harus seperti itu Oke, jadi ini ternyata bisa buat naik ke atas Luar biasa Nah, sekarang kita ada di workshop yang finishing tadi ya Pak ya? Finishing, ini workshop finishing ini kita pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya relatif bersih Ya, nggak ada yang luar dan kotoran Kayak pemasangan audio, pemasangan kursi Kursi di sini ya? Ya Kalau ini apa Pak? Sebelah situ ada tempat jahit Tempat jahit ya? Tempat yang mau minta kembali, biasanya kita berikan kembali Atau ya memang kalau udah dijual ke tempat kita, ya biasanya kita pakai untuk Ya berbagai macam keperluan lah Oke Nah ini apa ya? Nah ini posisi lagi di pemasangan kursi Pemasangan kursi Oke Sama backlighting ini juga sama? Ya, ini juga kita lagi proses pemasangan di sini Ya atasnya nggak diubah ya berarti ya? Yang tipe ini keliatannya nggak Ya ini ada yang tipe G namanya Ya ini tipe G Terus di sini kenapa ada Fortuner Pak? Nah ini salah satu produk Sebetulnya ini masih off the record Tapi boleh kalau mau lihat silahkan Oh oke Ini adalah salah satu produk kita terbaru ya Ini adalah ubahan dari Fortuner Kita sebutnya VIP Lounge VIP Lounge, Fortuner Ini Fortuner rasa apart ya Pak ya? Betul, jadi Fortuner ini kan benernya mobil yang cukup mewah, cukup nyaman ya Cuma kan kendalanya orang kalau duduk di belakang itu kurang nyaman Awalnya sempit gitu Ini elektrik ya? Elektrik Oh cuma mesti dinyalain ya shutter ya Oke Nah jadi kita coba mensiasati kalau tersebut dengan membuat VIP di belakang ini menjadi VIP Iya ini kayak Alphard tapi bisa buat off-road? 4x4? Iya Kalau mau 4x4 pun bisa kan ada yang 4x4 Benar, cuma kursi belakangnya hilang ya? Di belakang kita masih sediakan kursi lipat untuk anak-anak atau nenek atau apa Jadi kalau buat sekedar anak kecil bisa di belakang Iya, tapi kursinya kayak itu ya, kayak Jimny jaman dulu ya? Iya, betul Wow, ini asik banget nih Siap Jadi kalau bos-bos gitu ya, mau masuk ke tambang atau apa? Betul Naik ini sih top ini? Betul Asik banget Pak Makanya saya heran kok ada Fortuner di sini ya? Biasanya kan bus, minibus Nah ini juga kita sedikit ada Oh apa itu? Oh meja-nya Oh keren Ini sih, bukanya itu juga ini ya, lucu ya Ke atas dulu, baru nyamping Nah, baru di sini tarik ya Iya Keren Cuma ini nggak pakai separasi ya? Nggak Kalau pakai separasi terlalu sempit depannya, kesian Kupirnya jadi nggak nyaman dia, apa? Ketirnya ya? Ketirnya Terus ini apa nih Pak? Keren banget Pak Nah, ini juga yang lagi populer sekarang ini adalah konsep motor room ya Yaitu rumah berjalan, yang mana bisa di dalam mobil itu kita bisa camping Atau bisa tinggal dengan supporting sistem di dalamnya Tapi ini basisnya double cabin ya? Betul, ini dari double cabin Nah ini bikin kayak gini berapa Pak biayanya Pak? Ini biayanya total nih, di luar mobil itu sekitar 500 Hampir 500 ya Kalau Fortuner dibituin jadi berapa? Fortuner itu... Ya ini masih kita hitung-hitung, tapi kerencana akan dilepas di angka 175 175 ya? Tapi ini masih perkiraan ya? Masih perkiraan Jadi bisa naik, bisa turun ya Iya Ini sih keren banget sih Gue lihat Pak dalam ya Oke, silahkan Oke ya Kita lepas sepatu dulu Wah, ini mewah sekali ya Wah keren lah Pak Ya, jadi ini konsepnya bisa support untuk 4 orang 4, 1 keluarga 2 dewasa dan 2 anak Atau 3 dewasa Dan ini ada AC nya di atas ya? Ya, ini salah satu kebutuhan kalau di Indonesia ya Kita kalau mobil seperti ini kan panas ya Kalau kita nggak ada AC, jadinya kurang nyaman Ya, sangat tidak nyaman Pak Ya Bubar jalan, nggak jadi jalan-jalan Kalau kayak gitu Betul, nggak bisa tidur di dalam bukan asal Nah, sama kan biasanya kalau mobil kayak gini Itu kan disetirnya nggak enak Dan pas lagi jalan duduknya juga nggak enak Nah, ini kursi aslinya masih dipertahankan tuh Iya Jadi, kita nyetir itu rasanya kayak bawa nyetir double cabin biasa Terus, orang yang duduk di belakang Itu juga nggak perlu duduk di sini pas jalan ya Ya, bisa duduk di... Duduk di kursi yang biasa Jadi tetap enak di bawah jalan ya Alasan keselamatan juga ya Kalau nggak boleh duduk nyamping di sini kan Memang sebaiknya duduk di depan dan atas di depan ya Oke, nah ini ada meja, Pak Arti, Pak ya Iya Tapi nggak kependekan nih, Pak Ini bisa dinaikin Oh, gimana caranya, Pak? Ini sedang ya? Iya Iya Wih Elektrik Iya Bisa naik sendiri Terus dibuka ininya ya Oke Bisa buat ngopi atau main laptop di sini Iya Wah, jangan ketekan, Pak Ini bisa jadi panjang Jadi panjang gimana? Jadi panjang gimana? Jadi ranjang Oh, jadi ranjang? Iya Oh, ini jadi bisa nyambung ya? Iya Buka aja, Pak Oke 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 Oh Jadi spesies aman, Pak Jadi ini dipakai buat ini ya Buat penopang ya Ini kalau langsung diselit Oh, oke Nah, ya Oh, langsung dua-duanya ya? Iya Nutup ya Satu kali foto Itu ditahan atau ditepasnya ya? Lepasnya, Pak Lepasnya, Pak Lepasnya, Pak Lepas Lepas Wah, canggih kali Gak Jadi tempat tidur Betul Boleh nyoba, Pak? Boleh Boleh ya? Silahkan Igi saya 170 Kemungkinannya lebih buat yang anak-anak kali ya? Anak-anak, betul Makanya tadi dua dewasa di situ Oh, dua anak di sini Buat anak di sini ya Oke Ini menarik sekali ya Kalau dua dewasa, sini kesekitan Dan Buat teman-teman yang pengen camping-camping camper van Kan males kalau misalkan Gak ada kamar mandi yang proper Nah Ini Ini Ada kamar mandinya Iya Bagus lagi Jadi kalau mau mandi Atau ke WC Bisa di sini Aman Cuman ini kalau tinggi 180 Mungkin mentoknya, Pak Ya Ini tingginya 1 Apa ya? 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 mentok berarti ya? 1,75 1,75 Ini ada buat cuci piring Ada kulkas di bawah Terus ada buat minum di sini ya Dispenser Sama ada kompor Wah Wah Canggih loh Isinya juga Wah Pokoknya lengkap banget sih Ini sih impian sih, Pak Pengen banget punya beginian Ya Ini bisa di sini Iya Itu buat cuci kaki Betul Ada airnya nggak? Ada Oh ada Coba Wah kenceng lah airnya Boleh sekali-kali digendek ya? Gak bisa ya Belak balapan lagi Canggih Ini sih enak banget sih Ada WC-nya di dalam soalnya Yang menakut ya kan Mau ke WC Keluar dulu gelap-gelapan Iya Ini kolaborasi Laksana sama Baze Oke Interiornya Baze Ini nya Laksana Ceren Oke Terus itu Highest kita Tinggalnya road party Itu bikinnya juga di Baze juga Pak Itu apa sih, Pak? Yang kuning-kuning itu? Iya Jadi ini Peredam ya Peredam suara dan peredam panas Jadi memang mobil-mobil kita itu Selalu kita sudah mengadopsi sistem peredaman seperti ini Seperti ini Itu bahannya apa itu, Pak? Kita sebutnya poliuridene Atau piu Piu ya Ini kayak disemprot gitu ya? Kayak disemprot Terus dia jadi Apa? Jadi bisa keras seperti ini Aslinya gak ada? Gak ada Oh aslinya gak ada Jadi kalau Bapak lihat aslinya itu Udah cuma kaleng aja Gak ada peredam sama sekali Jadi di sini tuh gak cuma bikin Interior doang ya Tapi peredaman segala macam Dipikirin benar-benar ya Itu tadi di awal saya katakan Saya selalu memikirkan segi fungsionalitrinya itu loh Hmm Jadi nanti orang udah bikin interior keren-keren sama kita Tapi pas dipakai jalan tiba-tiba berisik Atau panas ya Kan jadi Gak enak ya Fungsionalnya gak dapat gitu loh Ya kita utamanya di situ Jadi ini yang finishing Nanti hampir di finishing Nanti hampir di finishing Langsung telah terima berarti ya Ya Yang kita lihat tempat lain yuk Oke Ini tempat apa nih Pak? Ini adalah tempat saving Atau tempat jahit ya Di sini adalah tempat Dimana kursi-kursi kita itu di wrapping Dibungkus Hmm Ini yang buat tempat dudur tadi ya Yang di atas ya Ya ini yang buat di atas tadi Oke Oke Ini kalau boleh tahu Pak Sebulan itu bikin gerah mobil Pak? Sekitar 15 15 15 Kolumenya gak bisa ditingkatin lagi ya? Bagaimana? Sementara ini kita lagi berusaha untuk meningkatkan ya Tapi ya tentunya dengan Tempat yang terbatas juga Harus kita perhitungkan semuanya lah Soalnya kalau mau pesan di base itu indent ya? Ya gak lama-lama banget Iya gak lama banget ya Hahaha Iya jadi Di base ini emang kan spesialis buat mobil-mobil Kayak misalkan Alphard juga termasuk ya Pak ya? Alphard, IA, Fortuner IA, Bus, Fortuner, segala macem Bus juga banyak Bus juga banyak ya Nah memang Ngerjainnya tuh gak bisa secepat ya Pak ya? Iya ini gak bisa dibikin terlalu mesh production Karena kadang-kadang tiap orang itu punya keinginan yang Custom? Custom sedikit-sedikit itu pasti ada Hmm Satu mobil itu rata-rata bikinnya berapa lama sih Pak? Rata-rata ya? Kalau kelasnya HIS itu antara 2 mingguan sampai 3 minggu 2 minggu sampai 3 minggu ya Oke Total pegawai ada berapa Pak? Saat ini kita seratusan Seratusan Banyak ya? Luar biasa itu loh Ini harus padat karya Padat karya banget ya Seratus orang loh yang kerja Luar biasa Oke Ini yang tadi dibilang dengan workshop kotornya Pak ya? Ya Atau ruang dimana mobil di Bedaf ya adanya di sini Ini gambarnya ini ya Pak ya? Ini lagi pasang per jam sama panel ya? Ya Abis loh gede-gede kosong Luar biasa Luar biasa Luar biasa kita Luar biasa Ini ada slinder warna hitam Nah ini nih Ini harganya baru 1, berapa Pak? Ini 1,1 kurang lebih ya 1,1 miliar ya 1,1 miliar ya Ini yang baru yang terbaru ya Ini lebih gede Lebih besar Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini kayak high list tadi High listnya Rostopi bisa 3 baris ya? Wah ini bisa 3 baris Betul Yang tadi kan cuma 2 baris 3 baris Luar biasa 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 Merci Leda Aduh Aduh Harganya 2 baris Harganya 2 baris Tapi ya Hampir 2 baris Tapi kalau Misalkan dengan spek yang sama Ini lebih mahal Pak Biaya customnya Oh iya Karena Sprinter itu datangnya bener-bener Gak ada apa-apa Cuma begini doang Oh ini kosong ada Ada Atas ada Tapi Samping ini bener-bener Gak ada back landing sama sekali Oh Kalau high list itu kan masih ada back landingnya Masih ada kursinya Betul Jadi memang sengaja ya Jadi versi itu mendatangkan sprinter ini Versinya memang yang untuk di Custom Custom, betul Kosong Jadi barangnya kosongan Ini sprinter yang lagi dibangun ya Nanti jadinya kayak gini nih Ini TV berapa inci Pak? Gede banget ya 43 43? Iya Wow Smart TV 43 Smart TV Kenapa dia taruhnya di atas Gak di sini aja ya Burus ke bawah ya Permintaannya seperti itu Pemintanya seperti itu Jadi bisa dilipat Bisa Otomatik Gak sih Boleh lipat sih yang udah Gak gila Oh atasnya dikasih 10 dulu lagi Gak gila Gak gila Mewak banget Ini covernya originalnya Oh di cover originalnya kayak gini ya bentuknya ya Ini memang banget sih nanti jadinya ya Ini memang banget sih nanti jadinya ya Ya belum kelihatan Ini kira-kira 70% ya Ya 70% Yang masalahnya harganya aja 1,1 barunya ya Mobilnya ada ya Bisa dapet 2 HS Bisa dapet 2 HS Gak saya dapet 2 HS Khusus untuk para Sultan ini Nah ini lebih keren lagi Karena nanti di sana Itu ada toiletnya Kayak bus Wah lari banget Parah Cuma kalau Sprinter ini Dia gak bisa masuk ke layang Pak ya Gak bisa Tingginya berapa sih Pak Total 2,8 Sampai ke AC nya Oh iya Maksudnya kayak gini kembang gitu Soalnya dia ya Sampai atas itu 2,8 2,8 meter ya Berarti hampir kayak bus ya Hampir kayak bus Sekarang kita ke bagian potong Oh pakai CNC ya Bantes presisi Karena pakai mesin CNC Ini lagi bikin apa nih Pak Apa ini Tombolnya beda Tombol aja ya Tombolnya bisa touch screen Nah kita mengakomodin dia Kita bikin tombol touch screen Nah ini tombolnya Bikin tombol ya Iya bikin tombol Iya Nah kita menyempatkan teknologi CNC Dan teknologi elektronik juga disini Keren Nah ini tempat desain Jadi biasanya sebelum semuanya turun ke produksi Jadi disini dibikin 3D nya dulu Untuk menjadikan Kita kan dilihat Itu dilihat tuh Jadi bikin 3D nya dulu setelah oke baru dibangun ya Baru dibangun jadi kita bicara semua di 3D dulu Karena kalau udah sampai ke bawah itu udah ga bisa diroba-roba lagi Iya bener Udah tanda tangan Itu Kalau ada revisi Si customer pun dia harus approve Hmm Itu splinter ya Ini splinter ya Gila Sip banget ya Ini bingung Ini bingung Siapa nih pak Nah Buang formulas nating ya Buang formulas nating Boleh masuk mau ngebungkus ini ya ini rapi banget loh ini ada kayak ada kayak semacam ini bentri gitu ya orang-orang tempat jelas uang lebih banyak ada meja mau kawasan ini kalau ini sangat gampang ini ini spesialis buat dinding ya ya dinding ya mereka berhubungan dengan dinding semua ini dinding saya mordeng keren ya luar biasa banget pak, workshopnya keren banget saya kagum sih liatnya dan ini tempatnya itu deket sama Jakarta jadi kalau kalian itu jalan keluar tol, apa pak keranggan ya keranggan keranggan, itu cuma 2 menit ya jadi pintu keluar tol langsung sampai terima kasih malah hari jadi ini jalan-jalan ya buat temen-temen yang pengen kepo lebih lanjut bisa langsung aja instagram youtube nya ada pak? ada, instagram youtube nya bagi langsung ditaruh di bawah sini saya Dhanif, sampai jumpa di video berikutnya bye 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 Terima kasih.